Pesawat tempur KF-21 beramai yang dikembangkan oleh Korea Selatan sukses melakukan uji tembak rudal meteor dan senapan mesin gatling 20mm. Pengujian sistem senjata ini merupakan bagian penting sebelum pesawat tempur KF-21 beramai masuk fase produksi masal. Pesawat tempur KF-21 beramai melakukan pengujian sistem senjata di atas Laut Selatan pada Selasa 28 Maret 2023. Pengujian ini dilakukan dengan menembakkan rudal udara ke udara meteor dari stasiun bawah badan pesawat KF-21 beramai. Dikutip dari laman Bulgarian militeri, saat uji penembakan terlihat rudal meteor dapat meninggalkan stasiun dengan aman. Dengan cara yang sama, pengujian stasiun senjata di sayap pesawat terus berlanjut. Rudal meteor adalah sistem rudal udara ke udara generasi berikutnya yang dikenal dengan teknologi Beyond Visual Rank Air-to-Air Missile atau BIVRAM. Rudal meteor diproduksi oleh perusahaan MBDA Sistem untuk enam negara Eropa. MBDA adalah pengembang dan pembuat rudal multinasional Eropa. Inisial MBDA diambil dari nama perusahaan bermitra dalam bisnis rudal tersebut, yaitu Matra, BAI Dynamic, dan Alenya. Rudal meteor BIVRAM dapat diintegrasikan pada pesawat Eurofighter Taipun, Saab, Gripen, Dassel, Rafale, dan Jet Dampur F-35 Lockheed Martin. Rudal meteor disebut sebagai salah satu rudal udara ke udara paling efektif di dunia, berkecepatan 4 mah dan jangkauan hingga 60 hingga 200 km. Dipandu oleh pencari radar aktif canggih, rudal meteor mampu beroperasi pada segala cuaca untuk menargetkan beberapa sasaran mulai dari jet cepat yang gesit hingga drone kecil dan rudal jelajah. Senjata itu juga dilengkapi dengan komunikasi tautan data, sehingga dapat dioperasikan menggunakan data pihak ketiga, memungkinkan pilot memiliki sistem senjata yang paling fleksibel. Sistem lain yang diuji adalah senapan mesin canggih Gatling 20mm. Penembakan berkelanjutan dari sistem senapan mesin dalam penerbangan telah diuji. Menurut pernyataan unit DAPA Korea Selatan, sistem rudal pesawat dan senjata Gatling beroperasi dengan lancar, dan tidak menyebabkan kerusakan pada pesawat. Pesawat tempur KF-21 Boramai yang rencananya akan masuk layanan dengan Angkatan Udara Korea Selatan sebagai generasi 4,5. Sampai saat ini sudah empat prototipe pesawat KF-21 Boramai telah diproduksi. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan atau DAPA berencana untuk menerbangkan prototipe ke-5 dan ke-6 pada pertengahan tahun ini. Program pesawat tempur KF-21 Boramai disebut KF-X yang dikenal sebagai proyek pertahanan terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan, senilai 8,8 triliun won atau 7,1 miliar USD atau setara 106,9 triliun rupiah. Pesawat tempur KF-21 Boramai generasi 4,5 memiliki visibilitas sangat rendah atau sulit dideteksi radar dibandingkan dengan pesawat tempur generasi ke-4. Proyek ini terdiri dari dua fase selama 13 tahun dari 2015 hingga 2028. Fase pertama berfokus pada pengembangan pesawat terbang dan pengembangan kemampuan tempur udara ke udara antara 2015 dan 2026. Kemampuan udara ke darat untuk melakukan serangan udara operasi darat akan dikembangkan pada tahap kedua yang akan berlangsung antara tahun 2026 dan 2028. Terima kasih telah menonton!